Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kembali lagi dengan Viva Historia Belajar sejarah jadi mudah dan menyenangkan Oke sobat smart Kali ini aku mau membahas tentang disintegrasi bangsa Apa sih disintegrasi bangsa ini? Disintegrasi bangsa ini berasal dari dua suku kata Yaitu dis dan integrasi Integrasi adalah proses penyatuan bangsa Atau suku yang berbeda dari suatu masyarakat Menjadi satu kesatuan yang utuh Untuk menjadi satu bangsa Jadi kebalikannya ya Kalau disintegrasi ini adalah proses pemisahan atau perpecahan Proses disintegrasi bangsa di Indonesia Atau lebih dikenal dengan pemberontakan Ini digolongkan menjadi tiga Yang pertama adalah yang berkaitan dengan ideologi Yaitu pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 Gerakan G30 SPKI dan DITII Yang kedua adalah yang berkaitan dengan kepentingan Seperti PRRI atau Permesta Kemudian persoalan negara federal dan BFO Dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan ketentaraan Yaitu ada pemberontakan Andi Asis dan Republik Maluku Selatan Oke langsung saja kita bahas satu persatu ya Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 Awalnya organisasi ini bernama ISDV yang berdiri tahun 1914 Pemberontakan ini dilakukan oleh PKI yang bergabung dengan FDR FDR adalah front persatuan partai-partai sayap kiri Yang dididikan oleh Amir Syarifuddin pada bulan Februari tahun 1948 Latar belakang dari pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 adalah Berawal dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin Sebagai Perdana Menteri yang mewakili Indonesia dalam perjanjian Renville Jadi hasil dari perjanjian Renville ini Membuat masyarakat kecewa karena wilayah Indonesia semakin sempit Sehingga Kabinet Amir Syarifuddin digantikan oleh Kabinet Hatta PKI mendorong aksi demonstrasi Pemonggokan kaum buruh dan petani Musso juga memposisikan sebagai oposisi pemerintah Dengan melakukan kritik yang tidak menguntungkan Dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia Melawan Belandat yang ditengahi oleh Amerika Serikat Puncak dari PKI ini Melakukan pemberontakan senjata pada tanggal 18 September tahun 1948 di Madiun Dan diproklamasikannya Republik Soviet Indonesia Dan dibentuknya pemerintahan baru Upaya yang dilakukan pemerintah dengan melakukan diplomasi dengan pimpinan PKI Yaitu Musso namun tidak menemui jalan keluar Di awal pemberontakan Terjadi pembunuhan terhadap pejabat pemerintah Yaitu pimpinan Parpol dan Santri Pemberontakan akhirnya ditumpas oleh pasukan Siliwangi Yang kemudian Musso tertembak dan Amir Sharifuddin dijatuhi hukuman mati Yang kedua adalah pemberontakan DITII Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Yang pertama adalah DITII di Jawa Barat Yang dipimpin oleh Sekar Maji Kartu Suwirio atau lebih dikenal dengan Kartu Suwirio Yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam Latar belakang dibentuknya DITII di Jawa Barat adalah Kekecewaan Kartu Suwirio terhadap hasil perjanjian Renville Karena TNI harus meninggalkan daerah-daerah yang dikuasai Belanda Kartu Suwirio menolak Jawa Barat diserahkan kepada Belanda Kartu Suwirio memproklamasikan negara Islam Indonesia di Jawa Barat pada tanggal 17 Agustus 1949 Dengan tentaranya bernama TII Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumpas DITII di Jawa Barat Dengan melancarkan operasi Barata Yuda dengan taktik pagar betis Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962 Kartu Suwirio dan pengikutnya ditangkap oleh pasukan Sulibangi di Gunung Guber Jawa Barat Yang B DITII Jawa Tengah Pemimpinnya adalah Amir Fatah dan Kiai Somalangu Amir Fatah memproklamirkan DITII dan bergabung dengan Kartu Suwirio tanggal 23 Agustus 1949 DITII Jawa Tengah berhasil ditumpas pada tahun 1957 Dengan operasi militer yaitu operasi gerakan banteng nasional Divisi Diponegoro dan gerakan banteng nasional yang dilancarkan operasi banteng riders Yang C DITII Sulawesi Selatan Dipimpin oleh Kahar Musakar Latar belakang karena Kahar Musakar mengirim surat kepada pemerintah untuk membubarkan Kesatuan Gerilyawan Sulsel atau Sulawesi Selatan Dan anggotanya disalurkan dalam APRIS namun tuntutan tersebut ditolak Pada tanggal 3 Februari tahun 1965 Kahar Musakar tertembak mati DITII Aceh Yang dipimpin oleh Daud Pereo Latar belakangnya karena penurunan status Aceh Yang semula dijadikan sebagai daerah istimewa menjadi daerah karsidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 21 September tahun 1953 Daud menyatakan Aceh sebagai bagian dari NII Kartosuwirio di Jawa Barat DITII di Aceh akhirnya berhasil ditumpas dengan diadakannya musyawarah kerukunan rakyat Aceh Pada tanggal 17 sampai dengan 28 Desember tahun 1963 E. DITII Kalimantan Selatan Yang dipimpin oleh Ibnu Hajar atau Hadiri Bin Umar Tahun 1954 Ibnu Hajar diangkat sebagai Panglima TII Kalimantan Selatan Untuk mengatasi DITII di Kalimantan Selatan Pemerintah melalui TNI berhasil menangkap Ibnu Hajar pada tanggal 22 Maret tahun 1965 Dan dijatuhi hukuman mati Yang ketiga adalah Gerakan G30 SPKI Gerakan ini bertujuan untuk mengulingkan pemerintahan Presiden Soekarno Dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis Gerakan ini dipimpin oleh DN Aidit Yaitu selaku ketua PKI KI melancarkan aksi kudetanya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Dini hari di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sasarannya menculik perwira Angkatan Darat Yang dianggap sebagai penghalang bagi PKI dalam mencapai tujuannya Perwira AD yang diculik kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya Hingga akhirnya tewas dan dikubur di sumur G30 SPKI tidak hanya terjadi di Jakarta Tetapi juga di Yogyakarta Enam perwira tinggi yang menjadi korban adalah Levjen Ahmad Yani, Majen Suprapto, Majen MT Haryono, Majen DI Panjaitan, Majen S. Parman, dan Majen Sutoyo Kemudian Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri Namun putrinya adik Irma Nasution tewas di tempat Selain pemberontakan yang terjadi di Jakarta Juga terjadi di Yogyakarta Yang menewaskan Brigjen Karel Satsuit Tupun Kemudian Kolonel Katamso dan Netkol Sugiono Kemudian korban dari pemberontakan G30 SPKI ini Dinamakan pahlawan revolusi Operasi penumpasan G30 SPKI dilakukan dengan cepat Di bawah pimpinan Panglima Kostret Majen Suharto Pada tanggal 11 Oktober tahun 1965 Netkol Untung pun berhasil ditangkap di daerah Tegal, Jawa Tengah Yang berkaitan dengan kepentingan Yang pertama adalah PRRI Permesta Terjadi setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia Latar belakangnya Pemerintah pusat dianggap tidak adil kepada sipil dan militer Soal pemerataan dana pembangunan Mereka membentuk dewan-dewan di daerah Yaitu Dewan Banteng Yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein Dewan Gajah Yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon Kemudian Dewan Garuda Yang dipimpin oleh Letkol Berlian Dan yang keempat adalah Dewan Manguni Yang dipimpin oleh Kolonel Venge Sumual Jalannya pemberontakan Letkol Venge Sumual memproklamirkan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta Pada tanggal 2 Maret tahun 1957 Kemudian di Sumatera Ahmad Hussein memproklamasikan PRRI Yaitu Pemerintah Revolusioner Indonesia Pada tanggal 15 Februari tahun 1958 Penel Ahmad Hussein berpidato di depan masyarakat Dan mengultimatum kepada pemerintah Agar Kabinet Juwanda Segera menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno Dalam waktu 5x24 jam Dan Presiden menugaskan Hatta dan Sri Sultan Hamengkubowono IX Untuk membentuk Kabinet Nasional Tetapi ultimatum dari Ahmad Hussein ini Tidak dihiraukan oleh pemerintah Bahkan menganggap gerakan yang didalangi oleh Ahmad Hussein ini Sebagai pemberontakan Untuk menumpas PRRI Dibentuk Pasukan Gabungan Dengan nama Operasi 17 Agustus Oleh Ahmad Yani dan Ahmad Hussein Berhasil ditangkap Kemudian untuk Permesta Ditumpas dengan Operasi Merdeka Di bawah pimpinan Kolonel Rukminto Hendra Ningrat Saat operasi ditemukan bukti Keterlibatan pihak asing Yaitu pesawat asing Milik Amerika Serikat Ditembak dan jatuh di perairan Ambon Dengan pilot AL Pope Selanjutnya adalah Pemberontakan Andi Asis Pemberontakan ini terjadi di Makassar Pada tahun 1950 Yang dipimpin oleh Andi Asis Mantan perwira KNIL Latar belakangnya adalah Keinginan Andi Asis dan pengikutnya Untuk mempertahankan negara Indonesia Timur Yang kedua adalah penolakan masuknya TNI Ke bagian dari APRIS Tanggal 5 April tahun 1950 Anggota pasukan Andi Asis Menyerang markas TNI di Makassar Lieutenant Moko Kinta Berhasil ditawan Perdana Menteri NIT di APRI Mengundurkan diri Karena tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Andi Asis Upaya yang dilakukan pemerintah Untuk menumpas pemberontakan Andi Asis adalah Pada tanggal 8 April tahun 1950 Pemerintah memberikan perintah kepada Andi Asis Bahwa setiap 4 kali 24 jam Ia harus melaporkan diri ke Jakarta Untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan Operasi militer yang dipimpin oleh KWI Lirang Di Sulawesi Selatan Tanggal 15 April tahun 1950 Andi Asis datang ke Jakarta Namun sudah terlambat Setelah didesak oleh Sukawati Akhirnya Andi Asis ini Ditangkap dan ditahan Pada tanggal 5 Agustus tahun 1950 Terjadi pentempuran Antara APRIS dan KL KNIL Yang dimenangkan oleh APRIS Tanggal 8 Agustus tahun 1950 KL KNIL meminta berunding Dan menyutuji untuk menghentikan baku tembak Selanjutnya adalah Pemberontakan Republik Maluku Selatan Pemberontakan ini didalangi oleh Mantan Jaksa Agung NIT Negara Indonesia Timur Yaitu Dr. Soemukil Tujuannya adalah ingin melepaskan Maluku dari NKRI Pada tanggal 25 April tahun 1950 Dr. Soemukil memproklamasikan Republik Maluku Selatan Dengan presidennya adalah J. Manahutu J. Manahutu kemudian digantikan oleh Dr. Soemukil dan membentuk Angkatan Perang RMS Yaitu APRMS Dengan pimpinan DJ Samson Sebagai panglima tertinggi Upaya pemerintah untuk menumpas RMS adalah Pemerintah menyampaikan permintaan damai Melalui Dr. J. Leimina Akan tetapi permintaan tersebut Ditolak oleh Dr. Soemukil Akhirnya pemerintah melaksanakan Ekspedisi militer Yang dipimpin oleh Kolonel AE Kawilarang Kota Ambon dapat dikuasai pada tahun 1950 Bulan November Namun Letkol selama terjadi gugur Ketika perebutan benteng New Victoria Perjuangan masih berlanjut Hingga tanggal 12 Desember tahun 1963 Sumukil berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati Selanjutnya adalah Pemerintah APRA Angkatan Perang Ratu Adil pada tahun 1949 Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling Tujuannya adalah mengganggu Prosesi pengakuan kedaulatan Dari Kerajaan Belanda kepada Indonesia Atau Pemerintah RIS Pada tanggal 27 Desember tahun 1949 Yang kedua adalah Mempertahankan negara federal Indonesia Dan adanya tentara APRIS Jalannya Pemberontakan Pada tanggal 25 Desember tahun 1949 Westerling menghubungi Legend Burman Van Veden dan berencana melakukan kudeta terhadap Soekarno Pada tanggal 5 Januari tahun 1950 Westerling mengirim surat kepada RIS menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian Yaitu negara Pasundan dan APRA sebagai tentaranya 10 Januari 1950 Hatta menyampaikan kepada Hercleaf untuk melakukan tindakan terhadap Westerling APRA kemudian menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror Puluhan tentara APRIS gugur Setelah melarikan diri dari Bandung Westerling merencanakan pembunuhan terhadap Sri Sultan Hamengkubu No. IX dan TB Simatupang Gerakan ini gagal Westerling melarikan diri ke luar negeri pada tanggal 22 Februari tahun 1950 Dengan menumpang pesawat Katalina milik Angkatan Laut Belanda Demikian materi tentang disintegrasi bangsa Indonesia setelah kemerdekaan Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Salam Viva Historia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh